PERSATUAN HOTEL RESTORAN INDONESIA PHRI D.I.E. menyebutkan tingkat kunjungan tamu hotel atau okupansi mencapai 60% hingga Januari 2022. Dengan diperlakukannya PPKM level 3 pada akhir tahun mendatang, PHRI menyatakan siap menyambut wisatawan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ketua PHRI D.I.E. Dedy Pranowo Eryono berharap destinasi wisata di Yogyakarta bisa tetap dibuka dengan penerapan protokol kesehatan ketat pada musim libur Natal dan Tahun Baru. Menurut PHRI D.I.E. saat ini rata-rata tingkat okupansi hotel di seluruh Yogyakarta hingga Januari 2022 telah mencapai 60%. PHRI hanya berharap setiap aturan kebijakan pemerintah terkait PPKM tidak mendadak dan berubah-ubah, sehingga pihaknya bisa menyiapkan strategi terutama terkait reservasi kamar. PHRI D.I.E. mengaku akan mengikuti kebijakan PPKM level 3 dengan berbagai persiapan terutama penerapan protokol kesehatan ketat bagi setiap tamu hotel. PHRI D.I.E. dan juga kami dari PPKM dari D.I.E. akan memperketat protokol kesehatan yang ada. Sebaik itu bagi wisatawan yang mau check-in maupun berkunjung di restoran-restoran anggota kami. PHRI D.I.E. kami berharap PPKM level 3 ini tidak berpengaruh pada kunjungan wisatawan ke daerah Bumadu Jakarta dan perlu diketahui reservasi sampai dengan saat ini 60% yang sudah ada di periode 24 sampai dengan tanggal 2 Januari. Kita berharap kepada pemerintah mohon aturan-aturan yang dibuat, kebijakan-kebijakan yang dibuat, jangan mendadak dan jangan berubah-ubah. Ini akan mempersulit kita selaku pelaku pariwisata khususnya di hotel dan restoran anggota PHRI D.I.E. dan juga di Jakarta. Sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta terus menerapkan protokol kesehatan bagi setiap pengunjung yang datang ke kota Yogyakarta ini sehingga perputaran ekonomi tetap berjalan.